Assalamualaikum Wr Wb Icon-icon perintah pada Microsoft Excel Dan juga mempraktekkan beberapa langkah yang dapat kita lakukan pada Excel Nah, hari ini kita akan praktek membuat tabel Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini Bersama-sama kita buka dengan baca basmalah Bismillahirrohmanirrohim Sebelum kita mulai, Miss mau tanya Ada berapa provinsi sih di Indonesia? Ayo, siapa yang tahu? Ya Di Indonesia Terdapat 7 kepulauan Nah, dari 7 kepulauan ini terdapat 34 provinsi Dan hari ini kita akan membuat tabel nama-nama provinsi Beserta ibu kotanya Pertama kita buat judulnya dahulu Nah, ingat Cara mengubah ukuran kolom ataupun baris Bisa dengan cara ditarik seperti ini Kalau ingin mengubah ukuran Langsung 2 kolom atau 2 baris Diblok, lalu ditarik Nah, sekarang kita mau menggambuhkan beberapa sel menjadi 1 sel Kita block 3 sel Kita gunakan merge and center Ingat Nama tempat Diawali dengan huruf kapita Nah, jika sudah selesai Bisa diubah jodohnya Terapkan di tengah Menggunakan center Lalu kita bold Ini juga sama Boleh kita perbesar jodohnya Nah, sekarang kita block semuanya Kita beri tombol all border Jika ingin dibedakan warnanya Atau mau diberi warna Bisa di block Lalu kita ke colors Nah, seperti ini cara Membuat tabel Dan memberi warna pada tabel Atau warnanya Bisa kita gunakan Berbeda-beda juga bisa Berbedakan judulnya dengan isinya juga bisa Nah, tugas kalian adalah membuat Daftar Nama-nama 34 provinsi yang ada di Indonesia Beserta ibu kotanya Buat semenarik mungkin Ya Atau mau diberi gambar Boleh Punanya diwarnain juga tidak apa-apa Kelas 5 pasti bisa Oke, kita Sampai sekian pelajaran kita hari ini Kita tutup dengan baca Alhamdulillah Alhamdulillah Jangan lupa tugasnya Membuat tabel Nama-nama provinsi di Indonesia Sampai jumpa Pada materi selanjutnya See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh